Kalau orang itu menodoh saudaranya kafir, maka salah satu pasti kafir. Tahu bahwasannya ia, ia mendengar Rasulullah s.a.w bersabda, Janganlah seseorang itu melempar atau menodoh orang lain Dengan pernyataan fasik atau pernyataan kafir. Illa tadjadz alaihi kecuali kembali kepadanya. Jika sahabatnya tidak melakukan demikian. Ruahul Bukhari. Jadi ini ada dua lagi. Kalau ada orang yang menodoh orang Islam, Islam sama Islam. Eh kamu fasik. Jadi orang ini ditodoh sering berbuat pasiat. Sering melanggar aturan agama. Atau kita tutup kafir kamu, umpamanya. Ya, maka pernyataan kafir ini kembali kepada orang yang ngomong. Kembali kepada orang yang menodoh. Inlam yakun sholhibuhu gajalika. Ya, jika sahabatnya atau orang yang ditodoh ini benar-benar tidak kafir. Ya, ada khatis lagi ini riwayat Bukhari. Kalau enggak salah khatis riwayat muslim, mbak. Jadi kalau orang itu menodoh saudaranya kafir, maka salah satu pasti kafir. Contoh, si A menodoh B kafir. B, kamu itu kafir. Maka salah satu di antara A dan B itu pasti kafir. Jadi dipastikan. Pertama, A ini yang menodoh bisa kafir. Karena apa? Karena kembali kepada keduaannya jika si B ini enggak kafir. A atau memang-memang benar si B ini kafir. Maka A yang menodoh tadi tidak kafir. Jadi salah satu pasti jadi kafir. Jadi oleh karena itu, ada lagi keterangan orang itu menjadi kafir atau kembali ke kafiran apabila menodoh orang yang telah bersyahadat. Artinya orang Islam, tapi ditodoh kafir. Ya, jadi sekali lagi, jangan mudah-mudah menodoh kafir kepada orang yang membaca syahadat. Ya, jadi artinya menodoh kafir kepada orang Islam. Karena apa? Ini akan kembali kepada kepada yang menodoh. Bila orang yang ditodoh itu benar-benar tidak kafir. Jadi rumpanya kamu kafir. Maka kamu. Ini juga bahaya. Bisa akan kembali kepada kepada kita. Ya, jadi kita upayakan kita kalau bisa bicaranya santun dan menodoh. Dan menyejukkan. Jangan sering menodoh. Sekali lagi. Meskipun yang dulu pernah kami sampaikan utamanya kepada guru. Ya, jadi kepada guru. Meskipun guru itu nyata-nyata lahirianya itu salah. Ya, jangan cepat-cepat menodoh kepada guru. Karena apa? Belum tentu hal yang demikian itu apa benar adanya. Karena kita tidak paham mengenai maksud dan tujuan yang dilakukan oleh guru. Koyok-koyoknya maksiat. Ya, sering saya sampaikan di surat Al-Kahfi antara Nabi Musa dan Nabi Khedir. Ini koyok-koyoknya Nabi Khedir itu bermaksiat kepada Allah yang melubangi perahu, mateni, arecili, dan seterusnya. Tapi Nabi Musa tidak tidak paham. Ini meskipun orang itu nyata-nyata melakukan kefasikan contohnya Nabi Ibu biasanya ada tonggok koncok melakukan kesalahan. Dirasani diomong seberlewaskan belum tentu itu melakukan begitu. Seandainya dia itu melakukan yang demikian itu lebih bagus kita diam. Dalam hati Soheh itu disebutkan barang siapa yang mau menutupi aib saudaranya di dunia ini maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. kalau kita aib kita itu dibuka Allah saat ini akan tidak menutupi Pak akan menutupi ke Oma sungkan aib kita sangat banyak kalau tidak ditutupi Allah 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 dan seterusnya ya jadi sebelum berpisah dosa ampuni ya Allah sebelum berpisah aib kami panjenang tutupi ya Allah ini gaji tutupi Pak ya sungkan Nabi Adam repot Nabi Adam itu melakukan kesalahan kesalahan tidak oleh menyedek menanggoni buah kulti Nabi Adam menyedek bahkan makan kamu langsung makan buah kulti sudah pihak ini awak melakukan kesalahan menutup terus isok udok gak menutup belas nah ini tutupi Allah nah kalau kita itu bisa menutupi aib saudara kita di dunia maka Allah akan menutupi nanti di akhirat nah nanti akhirat itu dibuka semuanya Pak tiba epak fulan bian tanggal jam jam kita dibuka oleh Allah tapi kalau kita mau menutupi aib saudara kita kita ditutup nanti jadi video ini gak dibuka oleh Allah tidak ditunjukkan kepada yang lain sehingga kita gak malu disana karena disana tidak ada sensor apa yang ada akan ditayangkan selamat selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.